untuk speaker aktif udah normal kembali dan ini harus sudah masuk untuk input audio udah masuk oke dan saatnya akan saya tutup dulu oke kali ini ada speaker aktif yaitu merek stardom dan untuk speaker aktif ini keadaannya berdengung oke kita akan coba untuk speaker nya kita akan colok dulu oke dan kita akan on kan oke speaker berdengung dan kalau dilihat dari speaker nya dia ketarik ke dalam berarti speaker ini untuk di transistor nya untuk transistor final nya ya mungkin ada yang shot oke untuk speaker ini kita akan bongkar dan kita lihat untuk di dalamnya oke sebelum menyimpan video ini ya jangan lupa tekan like subscribe dan bantu channel ini biar kita berkembang terus jadi kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru untuk teman-teman semuanya oke kita akan bongkar speaker ini dan ini kondisi baut masih menempel dan kita akan naikkan di atas meja ya untuk speaker sudah saya buka dan untuk di dalamnya seperti ini oke kita akan copot dulu untuk di bagian power amplifier nya ini kita akan keluarkan dan nanti kita akan lihat untuk transistornya memakai jenis apa tib31 apa untuk yang kaki 5 ya kita akan lepas dulu oke untuk speaker aktif ini yaitu amplifier nya menggunakan tr ic yang kaki 5 oke yaitu st2 tda2030 oke untuk keadaan mati bedengung seperti tadi berarti ini ic nya udah pasti shot dan harus diganti oke lanjut kita ini saya akan pasang di mesin speaker aktif ini ya oke ini untuk yang tadi udah saya copot tapi enggak saya video-in ini karena saya buat contoh untuk membeli oke kita akan yang pas kita akan pasang ini yang baru oke 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 ya untuk pemasangan udah selesai dan saatnya kita akan tes Oke kita akan coba dulu kita colok hai hai untuk spekul aktif udah normal kembali dan ini harus sudah masuk untuk input audio udah masuk juga dan saatnya akan saya tutup dulu nanti setelah tutup kita coba cek pakai musik Oke kita akan coba bluetooth udah berponek video ini bisa teman-teman bagikan tetap cukup channel ini terus ya tetap semangat terus ya untuk membuat video-video terbaru untuk teman-teman semuanya Oke cukup sekian dan sampai jumpa